Pemerintah Kota Bandar Lampung merencanakan akan menutup bioskop yang ada di kota setempat. Hal ini diberlakukan di saat masa libur nasional Natal dan juga tahun baru nanti. Sejumlah pertimbangan dijadikan dasar oleh pemerintah dalam perencana kebijakan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya ada Vincent Siusoma, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Vincent. Ya, halo Rekan Nila. Vincent, apa alasan Pemkot Bandar Lampung akan menutup bioskop selama libur Natal kali ini? Ya, sejumlah pertimbangan dihadirkan pemerintah Kota Bandar Lampung. Selain mengantisipasi lonjakan penikmat liburan di masa Natal dan tahun baru, pemerintah setempat juga mempertimbangkan terkait bagaimana pencegahan COVID-19, di mana kondisi persebaran COVID-19 di Bandar Lampung sendiri masih tergolong kondisi. Terkait keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan PPKM level 3 begitu ya, apakah itu kemudian tidak menjadi pertimbangan Pemkot untuk memperbolehkan bioskop dibuka, Vincent? Iya, pemerintah setempat sudah mendengar kabar tersebut, namun saat kita konfirmasi melalui wali kota setempat, pihaknya menegaskan bahwa pencabutan status PPKM tidak menghalangi mobilitas di dalam kota tersebut. Bahkan beliau juga menegaskan bahwa nantinya di masa libur nasional Natal dan Tahun Baru, di perbatasan-perbatasan pintu masuk kota Bandar Lampung akan dilakukan penyekatan. Penyekatan tersebut guna untuk memastikan pendatang yang datang melampirkan keterangan rebus COVID-19 maupun sertifikat vaksinasi di fitur kanila. Lalu selama ini, seperti apa aturan yang diberlakukan di kota Bandar Lampung jika ingin menonton bioskop? Iya, untuk aturan pengunjung yang ingin menikmati nonton di bioskop masih sama seperti kota-kota lain pada umumnya, yakni di mana bioskop yang disediakan terintegrasi dengan layanan peduli dan bumi, di mana pengunjung diwajibkan paling tidak telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Baik, terima kasih banyak Vincent Siusoma, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.